Allah! 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 Militan Palestina, Hamas menyuruhkan demo kepada para warga Gaza untuk bangkit pada hari ini, Jumat 13 Oktober. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas pengeboman Israel di daerah tersebut. Hamas mendesak warga Palestina untuk berparis di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Dalam sebuah pernyataannya, Hamas mendesak warga Palestina untuk melakukan protes di kompleks Masjid Al-Aqsa, di mana masjid tersebut menjadi tempat suci yang paling berkecolak di Timur Tengah. Hamas meminta para warga untuk tetap berada di sana sepanjang hari Jumat saat dikelarnya Sholat Jumat. Militan itu mendesak warga Palestina di tepi barat untuk berdemonstrasi, memobilisasi, dan pentrok dengan pasukan dan pemukim Israel. Diketahui sebelumnya, bahwa Masjid Al-Aqsa sebelumnya dikabarkan sudah dikuasai oleh pasukan Hamas. Dalam video yang peredara, ribuan orang yang tak terhitung itu terus berteriak hingga menggaungkan takbir. Tak hanya di dalam masjid, namun banyak orang yang berada di luar Al-Aqsa. Diketahui, Israel telah mengempur Gaza dengan serangan udara dan tembakan artileri. Serangan itu sebagai pembalasan atas amukan Hamas di Israel seminggu ini, yang telah melewaskan sedikitnya 1.300 orang. Lebih dari seribu warga Palestina pun telah terbunuh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.